Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Emas merupakan logam mulia yang memiliki sifat lunak dan mudah dibentuk menjadi bahan perhiasan atau barang berharga Selain itu, emas juga sering digunakan sebagai alat investasi yang mana emas ini akan dicetak menjadi batangan atau koin Berikut ini adalah proses singkat pengolahan emas Emas didapatkan dengan cara menambang, dan untuk menambang emas terdapat dua cara, yaitu menambang emas dengan cara konvensional dan cara modern Untuk cara modern, setelah proses eksplorasi, para ahli geologi akan memeriksa beberapa area yang diduga memiliki banyak kandungan emas Kemudian, lokasi yang diperkirakan mengandung emas akan diambil contohnya Dari contoh tersebut akan dibuat model 3D agar dapat dilihat kandungan tanah mana saja yang mengandung banyak emas Proses selanjutnya adalah menggali tanah dan peledakan Nantinya, alat berat akan mengambil batuan hasil ledakan atau yang disebut dengan ore untuk dimasukkan ke dalam truk Lalu, ore tersebut dianalisis pada laboratorium khusus untuk mengetahui tingkat kandungan emas Dan nantinya ore tersebut akan dibedakan menjadi dua, yaitu high grade dan low grade Pada high grade, ore memiliki partikel emas lebih banyak dibandingkan dengan low grade Grade pada ore ini juga menentukan bagaimana ore tersebut akan diproses Sementara batuan yang tidak mengandung emas disebut dengan waste rock atau batuan limbah Dan batuan limbah ini akan dibawa ke tempat khusus di pertambangan Untuk low grade ore, ore tersebut kemudian akan disemprot dengan senyawa cyanida untuk memisahkan emas dari batuan Partikel-partikel emas yang dihasilkan dari penyemprotan cyanida tersebut Kemudian akan dikumpulkan pada reservoir lalu dipompa menuju tangki-tangki yang mengandung partikel karbon Cairan cyanida itu kemudian akan menempel pada partikel karbon tersebut Lalu diproses lagi menggunakan stripping proses Yaitu proses pemisahan yang nantinya akan menghasilkan senyawa emas dan kemudian menuju proses selanjutnya Sedangkan untuk high grade ore, ore tersebut akan dibawa menuju pabrik pengolahan emas High grade ore akan dimasukkan ke mesin penggilingan sehingga akan menjadi slurry Atau ore berbentuk butiran halus dan nantinya akan menuju ke proses terakhir Yakni proses memisahkan emas dari pasir Namun, tidak semua slurry ini langsung menuju ke proses akhir Karena slurry yang mengandung sulfida akan melalui beberapa proses lagi sebelum menuju ke proses akhir Hasil dari semua proses tadi kemudian akan menjadi slurry Dan slurry ini kemudian juga dimasukkan ke tangki-tangki yang mengandung campuran antara senyawa cyanida dan karbon Partikel-partikel emas pada slurry tersebut nantinya akan menempel pada karbon Dan kemudian karbon-karbon yang mengandung emas ini dibawa menuju ke karbon stripping proses Pada proses ini, karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa khusus Untuk memisahkan emas dari karbon dan hasilnya adalah senyawa emas Senyawa emas ini kemudian diproses lagi menggunakan electrochemical process Proses ini mirip dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil Dan hasil dari proses electrochemical ini adalah recovery gold atau emas recovery Untuk selanjutnya, recovery gold ini dilelehkan pada furnace pada suhu 2100 derajat celcius Kemudian dituang ke cetakan yang nantinya akan menjadi emas bentuk batangan atau disebut juga dengan dorebar Dorebar ini terdiri dari 80% emas dan 20% perak Dan nantinya dorebar ini akan diolah lagi menjadi emas murni bullion Bullion merupakan istilah umum untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% Dan berwujud batangan ataupun koin untuk dijadikan aset investasi Untuk emas murni atau emas 24 karat, biasanya hanya dipakai dalam komponen elektronik saja Sedangkan untuk membuat perhiasan emas, tidak digunakan emas murni sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak Dan oleh karena itulah emas harus dicampur dengan logam lainnya agar emas tersebut bisa menjadi perhiasan yang kuat dan memiliki durabilitas yang tinggi Dalam proses membuat emas dengan karat tertentu, emas murni akan dimasukkan ke dalam suatu wadah lalu diberi logam tambahan seperti perak atau tembaga Dimana untuk persentase berapa karat emas yang dibuat, jumlah kadar persentase emasnya untuk emas 18 karat adalah berat kandungan emas murninya sebanyak 75% Sedangkan sisanya adalah logam tambahan dan begitu seterusnya Kemudian, emas murni yang sudah diberi tambahan logam akan dilelehkan Seperti, emas 18 karat membutuhkan suhu 926 derajat celcius agar meleleh dan jika emas 14 karat membutuhkan suhu 879 derajat celcius agar meleleh Perbedaan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah kandungan emas murni Ya, semakin banyak kandungan emas murninya maka suhu yang dibutuhkan untuk melelehkannya juga akan semakin tinggi Dan setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dingin Selain berbentuk batangan, emas juga berbentuk koin Salah satu perusahaan yang membuat koin emas adalah Austria Mint yang berlokasi di Vienna, Austria Cara pembuatan koin emas ini menggunakan gulungan emas seberat 997 kg dan gulungan emas ini bernilai 39 juta dolar atau setara dengan 565 miliar rupiah Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam stamping mesin sehingga menjadi lembaran-lembaran emas Dan sisa emas yang tidak terpakai akan diolah lagi pada pabrik ini Kemudian, lembaran-lembaran tersebut dimasukkan ke dalam coining mesin Dan pada proses ini koin-koin tersebut akan dicetak menggunakan cetakan khusus pada bagian permukaannya Dan setelah dicetak, nantinya akan dicek terlebih dahulu kualitasnya lalu dikemas dan siap untuk dikirim ke konsumen Sedangkan untuk koin emas yang terbesar di dunia pernah dibuat di Australia Koin tersebut dibuat oleh perusahaan Perth Mint dari Australia dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Elizabeth ke Perth yang berada di Australia Koin emas ini memiliki berat 1012 kg, terbuat dari emas murni 99,99% dan memiliki diameter 80 cm serta tebalnya 12 cm Pada pembuatannya, emas yang sudah dilelehkan pada furnace dimasukkan ke dalam cetakan lalu emas tersebut dibiarkan hingga mendingin selama beberapa jam Setelah itu diangkat dari cetakan kemudian bagian permukaannya dipahat secara manual lalu digosok menggunakan alat khusus agar mengkilap Untuk nilai koin emas yang terbesar di dunia ini ditaksir mencapai 53,5 juta as dolar atau setara dengan 775 miliar rupiah dan membutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe di Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!